. Ratusan masa aksi dari pengendara ojek online Mitra Maksim, menggelar unjuk rasa di kantor Maksim Cabang Gorontalo, Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023. Dalam unjuk rasa tersebut, para pengendara ojek online, menyegel paksa kantor Maksim yang ada di Kelurahan Moodul, Kota Gorontalo. Penyegelan dilakukan karena pihak perusahaan dinilai tidak mengindahkan apa yang menjadi tuntutan dari para pengendara ojek online. Dimana tuntutan pengendara ojek online, diantaranya adalah meminta tanggung jawab pihak Maksim jika terjadi kerugian atau penipuan kepada dek pengendara. Terjadi kecelakaan, kemudian penutupan akun Maksim Prioritas juga harus dihentikan. Tidak hanya melakukan penyegelan, masa aksi juga meminta seluruh admin untuk segera mengosongkan kantor dan meniadakan pelayanan untuk sementara. Untuk menghindari amuk masa aksi, kepolisian Polresta Gorontalo, Kota mengevakuasi admin ke Polsek terdekat. Sebelumnya para dek pengendara, telah melakukan pertemuan bersama pihak perusahaan, dan telah melahirkan sejumlah kesepakatan. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari perusahaan dengan alasan masih menunggu instruksi manajemen pusat. Sehingga kami melakukan penyegelan, tanggal 10 kita sudah melakukan aksi permintaan, aspirasi, dan tuntutan. Sudah ada hasil kesepakatan. Tanggal 14 juga sudah dibuat oleh hasil kesepakatan, tapi tidak diindahkan. Mereka alasan menunggu instruksi admin pusat. Olehnya, kami dengan terpaksa melakukan penyegelan atas nama masyarakat Gorontalo, driver Ojo Gorontalo, kami melakukan penyegelan penutupan dan dibantu oleh pihak aparat. Apa saja poin-poin tuntutannya, Pak? Tuntutan itu hal yang normatif. Ketika ada kerugian atau penipuan, aplikasi maksim harus bertanggung jawab. Kemudian ada kecelakaan-kecelakaan, aplikasi maksim juga harus bertanggung jawab. Kemudian penutupan prioritas juga harus dihentikan. Tapi semua ini yang sudah disepakati tidak dilakukan dan tidak dijalankan. Usai melakukan penyegelan, masa aksi pun membubarkan diri dengan tertib. Selain itu, aksi unjuk rasa ini mendapat pengawalan dari aparat kepolisian Polresta Gorontalo Kota. Yudhistira Saleh, Dulohupa.id melaporkan.